Ternyata di kota Banda Aceh, mie caluk menjadi salah satu penganan yang paling digemari warga untuk berbuka puasa. Buktinya mie caluk bang baka selama puasa selalu ramai didatangi pembeli pada saat sore hari. Sehingga setiap hari 70 kg mie bang baka ludes habis terjual. Beginilah suasana dapur tempat usaha mie caluk bang baka. Setiap sore ia bersama sejumlah pekerja terlihat sibuk meracik makanan khas mie caluk sambil melayani pembeli untuk bekal berbuka puasa. Selama bulan puasa, setiap harinya bang baka menyediakan rata-rata 70 kg mie caluk. Di antaranya jenis mie Aceh caluk, mie lidi caluk, mie hun caluk, dan mie tiaw caluk yang dimasak dengan menggunakan arang. Sehingga aroma dan cara masaknya dapat menggoda para pembeli. Mie caluk bang baka yang berada di seputaran Belang Padang ini terbilang rasanya berbeda dari mie caluk pada umumnya di Banda Aceh. Karena setiap jenis mie caluk bang baka menambah bumbu kacang dan kuah sop. Sehingga rasanya benar-benar dapat memikat para pembeli. Pendapatan mungkin adalah misalnya kalau bulan basah ini sekitar 3 juta lah ya kan. Kebutuhan kita rame, ya mungkin biarpun segitu untungnya sekitar 5-500, tapi kita kan punya keluarga dan anak buah, begitulah. Dari 70 kilogram berbagai jenis mie caluk, setiap harinya bang baka dapat meraup untung hingga jutaan rupiah selama bulan Ramadan.